Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Muhammad Wilda Kafiduddin, NIM 1930-2022-27 Dari kelompok 1 Mata Kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar Ingin menjelaskan pengertian teknologi pendidikan Serta landasan dan pendekatan dalam belajar teknologi pendidikan A. Pengertian Teknologi Pendidikan Istilah teknologi pendidikan berasal dari bahasa Yunani Teknologi menurut Webster Dikstonari Berarti systematic treatment atau penanganan sesuatu secara sistematik Sedangkan TENCE sebagai dasar kata teknologi berarti art Adalah keterampilan skill, skin care, atau keahlian keterampilan ilmu Sedangkan dalam arti luas menurut Association for Educational Communication and Technology ASCT adalah proses yang komplek dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi Untuk mengevaluasi dan mengelola pemecahan masalah yang menyangkut sesuai aspek belajar manusia Dengan demikian, teknologi tidak lebih dari sesuatu ilmu yang membahas tampilan Yang diperoleh lewat pengalaman studi dan observasi Teknologi pendidikan dapat ditafsirkan sebagai media yang lahir Dan mengembangkan alat komunikasi yang digunakan untuk tujuan pendidikan B. Landasan pendekatan dalam belajar teknologi pendidikan Peranan teknologi dalam belajar yang dirancang sebagai tujuan pengajaran yang lebih efektif dan ekonomis Merupakan peranan komunikasi yang sangat penting Sebab hakikat teknologi pengajaran adalah upaya mempengaruhi siswa agar dapat mencapai tujuan pendidikan Oleh sebab itu, landasan sosial teknologi pengajaran ada pada komunikasi insani Menurut Yusuf Hadi, objek formal teknologi pendidikan adalah belajar pada manusia Baik sebagai pribadi maupun organisasi Belajar itu tidak hanya dalam lingkup persekolahan ataupun pelatihan Belajar itu di mana saja, oleh siapa saja, dengan cara dan sumber apa saja Yang sesuai dengan kondisi dan keperluan Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Nur Biala Istikoma dengan NIMS 19 30 20 2193 dari kelompok 1 Ingin melanjutkan pemaparan dari kelompok kami Yaitu tentang konsep teknologi pendidikan Teknologi pendidikan memiliki berbagai definisi Teknologi pendidikan sebagai bidang akademik dapat dianggap sebagai ilmu desain Atau sebagai objek penelitian yang membahas terkait pengajaran, pembelajaran, dan organisasi sosial Sebagai praktik, teknologi pendidikan mengacu pada pemanfaatan teknologi dalam kegiatan pembelajaran Ada pun beberapa definisi tersebut antara lain sebagai berikut Menurut International Technology Education Association, teknologi pendidikan merupakan pengajaran dengan menggunakan alat tujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran Ada pun pengaruh pemahaman konsep teknologi pendidikan Yang pertama adalah untuk meningkatkan produktivitas pendidikan dengan jalan mempercepat tahap belajar Dan membantu guru untuk menggunakan waktunya secara lebih baik Yang kedua, memberikan kemungkinan pendidikan yang lebih individual dengan jalan Mengurangi kontrol guru yang kaku dan tradisional Dan yang ketiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran dengan jalan Perencanaan program pengajaran yang lebih sistematis Dan pengembangan bahan pengajaran yang dilandasi penelitian tentang perilaku Baiklah, sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrohmanirrohim Saya Madun Arafik Nim 19 30 20 22 14 Saya akan melanjutkan penyampaian materi dari saudari Urbella Istiqomah Yaitu selanjutnya Urgensi Mempelajari Teknologi Pendidikan Potensi teknologi pendidikan sebagai berikut Satu, meningkatkan produktivitas pendidikan Dua, memberikan kemungkinan pendidikan yang sifatnya lebih individual Tiga, memberikan dasar yang lebih ilmiah terhadap pengajaran Empat, lebih memantapkan pengajaran Lima, memungkinkan belajar secara seketika Karena dapat mengurangi jurang pemisah antara pelajaran di dalam dan di luar sekolah Enam, memungkinkan penyajian pendidikan lebih luas Terutama adanya media masa Selanjutnya, yaitu urgensi lain Urgensi lain yang mempelajari teknologi pendidikan adalah sebagai berikut Satu, sebagai kerangka riset Dua, memberikan kerangka organisasi untuk item informasi Tiga, mengidentifikasi sifat dari peristiwa yang komplek Empat, mengorganisasi pengalaman sebelumnya Lima, bertindak sebagai penjelas kerja dari peristiwa Enam, mengevaluasi produk untuk dipakai di kelas dan praktik belajar yang berlangsung Tujuh, mengediat noxis problem dalam instruksi di kelas Delapan, mengevaluasi riset berdasarkan teori Selanjutnya, yaitu pengembangan media pembelajaran Pengertian media menurut Azhar Arsad Media pendidikan adalah komponen sumber belajar atau wahana fisik yang mengandung materi instruksional Di lingkungan siswa yang dapat merangsang siswa untuk belajar Media pembelajaran dapat dipahami sebagai segala sesuatu yang dapat menyampaikan dan menyalurkan pesan dari sumber secara terencana Sehingga tercipta lingkungan belajar yang kondusif Di mana penerimanya dapat melakukan proses belajar secara efisien dan efektif Manfaat media menurut Azhar Arsad Manfaat penggunaan media pengajaran di dalam proses belajar mengajar sebagai berikut Satu, media pengajaran dapat memperjelas penyajian pesan di informasi sehingga dapat memperlancar dan meningkatkan proses dan hasil belajar Dua, media pengajaran dapat meningkatkan dan mengarahkan perhatian anak sehingga dapat menimbulkan motivasi belajar interaksi yang lebih langsung antara siswa dan lingkungannya Dan memungkinkan siswa untuk belajar sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan dan minatnya Tiga, media pengajaran dapat mengatasi keterbatasan indera ruang dan waktu Terima kasih telah menonton!